Selamat pagi lagi, selamat datang ke seri Selamat pagi, selamat datang kembali Saya tahu banyak dari anda sangat berlaku untuk mencari Orchid di pot Selama selama ini, saya hanya menjelaskan tentang material, pot dan pencari sebenarnya Jadi, untuk mencari Orchid di pot Ia sangat mudah sebenarnya Saya akan menunjukkan sekarang Pertama, anda memilih material Let's say, anda telah memilih top cut, yang paling besar Biasanya top cut Biasanya top cut tidak terbuka secara di pot, tetapi ada di trellis Jadi, ia sudah di rak Tapi, di sini saya akan menunjukkan, anda boleh melakukannya di pot Apa yang anda perlukan adalah pot yang terluka Dan kemudian, ingat, saya beritahu anda menggunakan bahan-bahan bahan-bahan ini dua atau tiga letaknya di dalam dan ini untuk digunakan sebagai sokongan untuk pencari kerana pencari sangat sukar kita akan menunjukkan di tengah dan kemudian mempunyai cakol anda anda tidak perlu mempunyai tetapi letak cakol anda sehingga anda mencapai dan kemudian pastikan ia boleh dikatakan jika ia tidak sangat kuat atau sangat terlalu tetapi anda perlukan 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 di tengah kemudian setelah 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 untuk pencari besar ok bagaimana dengan yang lebih kecil yang lebih kecil lebih mudah kerana sebenarnya anda tidak perlu jemput 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 kerana yang lebih kecil mudah untuk hendak hanya cakol dan itu tersebut dua sedikit tersebut mudah berkata kakol biasanya anda menggunakan pot kecil tersebut jemput kecil atau anda rekti yang lebih kecil tetapi dari pot kecil ialah Ini adalah masa untuk memberi mereka ruang lebih besar. Ini adalah pot terakhir. Setelah keadaan ini, tidak dikubungkan lagi. Ini adalah dari 4 hingga hingga 7 hingga. Saya akan menunjukkan bagaimana Anda dapat mengubungkan plant yang lebih besar. Biasanya, Anda harus mengubungkan semuanya dari pot kecil. Sangat mudah apabila mereka sangat kecil. Keputusnya sangat hilang. Kemudian, pastikan Anda mempunyai cakul di dalamnya. Kemudian, mempunyai cakul di dalamnya. Jadi, sangat cepat dan mudah jika Anda mengubungkan pot kecil. Mari kita lihat lagi, selama 2 hingga 3 bulan. Keputusnya baru akan mengembangkan. Jadi, ini adalah bagaimana Anda mempunyai pot kecil ke pot yang lebih besar. Sekarang, ini adalah dari pot terakhir untuk beberapa pot yang lebih besar. Keputusnya akan mempunyai pot kecil. dan seluruh seri akan berkumpulkan pada penyimpanan. Saya akan berfokus pada air, fertilisasi, dan pengurus dan penyakit. pengurus dan penyakit. Terima kasih telah menonton video kami tentang orkid. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Hexagon Green dan Orkid. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Hexagon Green dan Orkid, menonton video kami lain di playlist. Anda juga dapat menemukan kami di Facebook dan Instagram. Terima kasih telah menonton video kami. Jika Anda ingin tahu apa yang telah menonton video kami. Jika Anda ingin tahu apa yang telah menonton video kami, sila berikan kami di atas saluran dan subscribe channel kami. Ingatkan, Orkid tumbuh bukan sukar. Kami telah membuatnya mudah. sampai jumpa di video selanjutnya.